Bagaimana kondisi Samarindaki ini? Apakah banjir masih terjadi? Kita bergabung dengan pengurus di lokasi pengungsian, ada Bapak Suryansyah. Selamat siang, Pak Suryansyah. Selamat siang, Pak. Pak, saat ini ada berapa orang yang berada di pengungsian, Pak? Sekitar kurang lebih 30 orang, Pak. 30 orang, apakah semuanya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun swasta, Pak? Untuk sementara, dari tim relawan yang membantu semua ini, Pak. Fasilitas di pengungsian sendiri apakah sudah terpenuhi, Pak? Seperti tempat tidur ataupun obat-obatan dan pakaian, Pak? Belum, Pak. Ini lagi kita siapkan semua, makanya kepentingan keperluan pengungsiannya apa-apa. Lagi kita data semua, Pak. Baik. Lalu, bagaimana dengan kondisi banjir di sana, Pak? Apakah sudah mulai surut? Alhamdulillah, sudah turun 2 cm, Pak. Berarti saat ini tingginya berapa, Pak? Tingginya kurang lebih sedada manusia. Ada yang 2 meter, ada yang 1,5 meter, Pak. Baik. Baik, itu 1,5 sampai 2 meter, ya, Pak. Nah, ini tadi kami melihat gambarnya bahwa tidak semuanya warga mengungsi, namun ada yang memilih tetap tinggal di rumah. Apa alasan mereka, Pak? Alasannya untuk menjaga barang-barang mereka takut karena tindak kriminal pencurian sangat rawan di sini, Pak. Nah, Pak Surianca, bisa diceritakan sedikit, Pak, seperti apa lokasi di pengungsian? Mengingat sekarang kan juga ada imbauan untuk physical distancing, berjaga jarak, satu dengan yang lain. Apakah ini bisa diterapkan di lokasi pengungsian, Pak? Kalau di pengungsian sudah kita terapkan, jadi kita jarak, kita kasih set sekitar korang lebih 1 meter sampai 6 meter, kita kasih jarak supaya tidak bercentuhan, gitu. Jadi kita imbau juga memakai masker. Nah, bagaimana dengan kebersihan sendiri, Pak? Untuk air bersih, apakah sudah tercukupi? Alhamdulillah kita kan ada di pengungsian di auranya masjid, kita air insya Allah kita cukup, karena kita ada support dari relawan-relawan, gitu, Pak. Baik. Nah, kondisi para pengungsi saat ini, Pak, apakah semuanya sehat atau mungkin ada yang sudah terkena penyakit, Pak? Saat ini mereka cuma membutuhkan obat-obatan seperti talep, karena mereka kena kutu air, itu seperti macam penyakit kulit, Pak, gitu. Nah, banjir yang terjadi ini apakah memang banjir tahunan atau baru kali ini saja terjadi, Pak? Baik. Terima kasih, Pak Suryansyah, atas informasinya. Kami doakan semoga banjir tersepat surut, sehingga warga bisa kembali ke rumah masing-masing dan tetap sehat, ya, Pak. Terima kasih, Pak.